Terima kasih telah menonton! Klik! Mari, ikut saya. Baik, Pak. Mari! Papa! Papa, jangan salah paham dulu. Ini bukan salah aku. Lagi-lagi kamu bikin masalah. Pak, ini bukan salah aku. Ini cuma salah paham. Papa datang ke sini buat bebasin aku atau apa? Saya datang ke sini tidak untuk mebebasan kamu. Aku tadi udah bilang kalau ini cuma salah paham. Aku nggak ada ngelecehin siapapun. Pernah saya mengajarkan kamu untuk melecehkan seorang perempuan? Aku udah bilang kalau tadi itu semuanya cuma salah paham. Papa masih mau nyalahin aku. Bukannya introveksi diri. Kamu malu membela diri kamu. Kamu bisa nggak? Hidup dengan damai, tentram, dan enjoy. Jangan pernah kamu bikin kekacauan lagi. Fokus satu titik. Kamu urus bengkel yang saya kasih ke kamu. Papa nggak usah so peduli sama aku. Papa juga lebih peduli sama kerjaan Papa kan dibanding anaknya sendiri. Saya kerja banting tulang untuk keluarga. Dan juga kamu. Nggak salah dengar nih. Papa kerja banting tulang buat aku. Buat keluarga. Tidak. Ngomong sama kamu. Sama aja ngomong sama tembok. Sekarang, tanggung jawab kamu. Jadi Papa datang ke sini bukan buat bebasin aku. Merenunglah kamu. Di balik ceruji besi. Dan tumpahkan emosi kamu. Keterusan tembok. Terima kasih. Kembali, kembali ke saya. Pak, Pak ini salah paham, Pak. Sudah, kamu jangan suka membantah. Tidak, Pak! Jangan lupa! Dari dulu emang bokap gak pernah percaya sama gue. Padahal udah gue bilangin gue gak pernah ngelecehin siapapun. Gue jadi bingung. Kenapa sih dari dulu bokap tuh kayaknya pengen nyinggirin gue mulu? Sebenernya gue anaknya pemusuhnya sih. Selamat ulang tahun papa. Ya halo. Oke. Sebentar lagi saya akan kesana. Papa gak nyiap gue ulang tahunnya dulu. Nanti aja ya, papa sibuk banget. Ini mau pernah ngekerja lagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sekiranya untuk kesup agar jam rumah. Kejual nggota budak ga belajar. Iya. Ya maksud gue ya sebut. Aku lagi sakit Alasan ya kamu Gimana bengkelnya mau maju Kalo dipegang orang seperti kamu Biasa anak gak berguna Ah ini air putih sama obat sakit kepalanya mas Nathan Bang thank you banget ya bang Sama sama mas Nathan Lagian gue berharap apa sih sama laki-laki yang gak peduli sama anaknya sendiri Papa itu cuma status Dia mana pernah sayang sama gue Kayak bokap lain yang di luar sana Ya ampun Let's go Terima kasih.